. Sebuah kapal perang Jerman terlihat berlayar ke Laut China Selatan untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun. Langkah ini dipercaya merupakan sebuah pertanda bahwa Jerman bergabung dengan negara-negara barat lainnya dalam memperluas kehadiran militer di kawasan tersebut untuk menghadapi ancaman negeri tirai bambu. Mengutip dari CNBC Indonesia, kapal Angkatan Laut Jerman telah memulai transit melalui Laut China Selatan dalam perjalanannya ke Singapura yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Kapal perang yang dikirimkan Jerman pun tak main-main, yakni Fregat Bayer yang merupakan tulang punggung Angkatan Laut Jerman. Di mana Fregat Bayer menjadi salah satu kapal yang memiliki sistem teknologi tercanggih, selain anti kapal selam, Fregat ini juga mampu bertahan dari serangan udara, sehingga dikatakan Fregat ini merupakan salah satu kapal perang tercanggih di Benua Biru. Para pejabat di Berlin mengatakan Angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum. Namun demikian, mantan pemerintah Jerman mengatakan misi tersebut untuk menekankan fakta bahwa Jerman tidak menerima claim teritorial China atas Laut China Selatan. Dari sini bisa dilihat bahwa semakin banyak negara yang memperluas aktivitas mereka di sekitar samudera Pasifik untuk menentang China, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Di sisi lain, keberadaan kapal-kapal perang asing di sekitar perairan negara-negara ASEAN juga telah lama menjadi kekhawatiran jikalau suatu saat akan terjadi perang di sekitar perairan Indonesia. Dari sinilah Indonesia harus lebih meningkatkan kewaspadaan serta pertahanan karena resiko perang mungkin akan lebih besar.